Kitab Raja-Raja yang pertama, pasal 16. Jadi, aku membinasakanmu, Hai Baesah dan keluargamu. Aku akan melakukan hal yang sama kepadamu seperti kepada keluarga Yerubeam, anak nebat. Anjing-anjing akan memakan bangkai keluargamu yang mati di kota. Burung-burung memakan bangkai mereka yang mati di ladang. Peristiwa lain tentang pemerintahan Baesah yang dikerjakannya dan hasil-hasil karyanya tertulis dalam sejarah Raja-Raja Israel. Baesah meninggal dan dikubur di Tirzah. Ela, anaknya, menggantikan dia sebagai Raja. Buku itu juga menceritakan bahwa Tuhan menyampaikan pesan kepada Nabi Yehu tentang Baesah dan keluarganya. Baesah telah banyak melakukan yang jahat menurut Tuhan, sama seperti yang telah dilakukan oleh Yerubeam dan keluarganya. Hal itu dan perbuatan Baesah yang telah membunuh setiap orang dalam keluarga Yerubeam membuat Tuhan sangat marah. Ela, Raja Israel Pada tahun ke-26 masa pemerintahan Asah, Raja Yehuda, Ela, anak Baesah, menjadi Raja. Ia memerintah di Tirzah selama dua tahun. Zimri adalah salah seorang perwira Ela yang memimpin setengah jumlah kereta perang Ela. Tetapi ia membuat rencana melawan Ela. Raja Ela berada di Tirzah. Ia sedang minum-minum dan mabuk di rumah Arzah. Arzah ialah kepala istana di Tirzah. Zimri masuk ke rumah itu lalu membunuh Raja Ela. Hal itu terjadi pada tahun ke-27 masa pemerintahan Asah, Raja Yehuda. Kemudian, Zimri menggantikan Ela sebagai Raja Israel. Zimri Raja Israel Setelah Zimri menduduki tahta kerajaan, dia membunuh semua keluarga Baesah. Tidak seorang pun dibiarkannya hidup, termasuk temannya. Zimri membinasakan keluarga Baesah. Hal itu terjadi sesuai dengan yang dikatakan Tuhan kepada Baesah melalui Nabi Yehu. Hal itu terjadi karena semua dosa Baesah dan anaknya, Ela. Mereka berdosa dan membuat orang Israel pun berbuat dosa. Tuhan marah karena mereka menyembah berhala yang sia-sia. Tentang hal-hal yang lain yang dilakukan Ela, semua tertulis dalam sejarah Raja-Raja Israel. Pada tahun ke-27, masa pemerintahan Asah, Raja Yehuda, Zimri memerintah di Tirzah hanya selama tujuh hari. Inilah yang terjadi. Tentara Israel berkemah di Gibeton, sebuah kota di bawah pengawasan Filistin. Ketika terdengar berita di perkemahan bahwa Zimri membuat rencana rahasia melawan Raja dan membunuhnya, mereka mengangkat Omri, panglima tentara, menjadi Raja yang baru. Kemudian Omri dengan seluruh pasukan Israel meninggalkan Gibeton dan pergi ke Tirzah. Mereka mengepung kota itu dan menyerangnya. Ketika Zimri melihat bahwa kota itu telah dikuasai, dia berlari ke pertahanan istana. Tetapi tentara membakar istana bersama dia yang masih ada di dalamnya. Jadi Zimri mati karena dosanya. Zimri melakukan perbuatan yang salah menurut Tuhan. Dia berdosa sama seperti Yerubiam telah berdosa ketika Yerubiam membuat orang Israel pun jatuh dalam dosa. Berita tentang rencana jahat Zimri dan hal-hal lain yang dilakukannya tertulis dalam sejarah Raja-Raja Israel. Omri, Raja Israel Kerajaan Israel terbagi atas dua kelompok. Setengah dari mereka mengikuti Bni, anak ginat, yang bermaksud menjadikan dia Raja. Setengahnya lagi mendukung Omri. Namun, para pengikut Omri jauh lebih kuat daripada para pengikut Tipni, anak ginat. Jadi, Tipni dibunuh dan Omri menjadi Raja. Pada tahun ke-31 masa pemerintahan Asa, Raja Yehuda, Omri menjadi Raja Israel. Ia memerintah Israel selama 12 tahun. Enam tahun dari masa itu, ia memerintah di kota Tirzah. Omri membeli bukit di Samaria dari Semer, seharga 69 kg perak. Ia membangun sebuah kota di atas bukit itu yang dinamainya Samaria, menurut nama pemiliknya Semer. Omri melakukan yang salah menurut Tuhan, malah kejahatannya melebihi semua para pendahulunya. Semua perbuatan jahat yang dilakukan Yerubeam, anak Nebat, juga diperbuatnya yang mengakibatkan orang Israel pun berdosa. Hal itu menimbulkan kemarahan Tuhan, alah Israel. Ia sangat marah, karena mereka menyembah berhala yang sia-sia itu. Hal-hal lain tentang Omri dan perkara besar yang dilakukannya tertulis dalam sejarah Raja-Raja Israel. Omri mati dan dikuburkan di Samaria. Ahab, anaknya, menggantikan kedudukannya sebagai raja. Ahab, Raja Israel Pada tahun ke-38 masa pemerintahan Asa sebagai raja Yehuda, Ahab, anak Omri, menjadi raja Israel. Ia memerintah di Samaria selama 22 tahun. Ahab melakukan yang salah menurut Tuhan. Ahab lebih jahat daripada semua raja sebelumnya. Tampaknya belum cukup baginya untuk melakukan dosa yang sama seperti yang diperbuat Yerubeam, anak Nebat. Ia juga mengawini Isebel, anak Edbaal, Raja Sidon. Kemudian menyembah dan memuja Baal. Ia mendirikan bait pemujaan Baal di Samaria. Ia memasukkan mezbah ke dalamnya. Ahab juga membuat patung Asherah. Ia membuat lebih banyak dosa dibandingkan dengan para raja sebelumnya yang mengakibatkan kemarahan Tuhan ala Israel. Pada zaman Ahab, Hiel dari Beto membangun kembali kota Yeriho. Pada masa Hiel memulai pekerjaan di kota itu, Abiram, anak sulungnya, mati. Dan ketika ia membangun gerbang kota, Segub, anak bungsunya, mati. Hal itu terjadi sesuai dengan yang dikatakan Tuhan melalui Yosua, anak Nen. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.